selamat menikmati di pulau itu bukan hanya mati karena eksekusi banyak juga tahanan yang meninggal karena terserang oleh malaria hal ini seperti yang direwetkan oleh pemerintah kolonel Belanda pada masa itu kesan pulau kematian akan semakin terasa dengan pepohonan di kanan dan kiri jalan beberapa tajuknya sampai ke atas jalan hingga di beberapa tempat menutupi sinar matahari yang masuk pagi itu beberapa wartawan berpacu dengan mobil mereka mengejar rombongan dari kakan wil kemen kumham termasuk di dalamnya juga ada rombongan dari kalapas nusa kambangan mobil semakin dipacu melaju menyusuri jalan lurus yang membelah hutan di beberapa area sang supir mempunyikan klakson seolah menyapa penghuni di sana ia sebenarnya bukan supir pribadi ataupun orang yang disewa melainkan ia adalah kalapas dari kelas 2A besi yaitu Eddie Teguh Widodo tidak mengherankan jika ia hafal betul dengan rute yang ia lalui di tengah mobil yang terus memacu Eddie kemudian sedikit memalankan mobilnya sambil kemudian berkata kepada wartawan nah ini yang disebut Mbah Sukur namun setelah mengucapkan kata itu ia tidak menjelaskan siapa yang dimaksud dengan Mbah Sukur para wartawan sedikit bingung karena apa yang mereka lihat hanyalah pohon-pohon yang menjulang tinggi dan selain itu hanya ada jembatan kecil Mbah Sukur itu siapa pak apa ia toko disini nanti saja ya biar orang asli sini saja yang menjelaskan ucap Eddie dengan suara yang agak pelan tak lama kemudian mereka pun sampai di tempat dan kemudian meliput acara kunjungan tersebut juga ada beberapa acara tambahan lainnya semua berjalan lancar tak ada hambatan apapun dan kini setelah semua acara selesai tiba waktunya mereka akan pulang dan kemudian akan diantar kembali keluar dari daerah tersebut namun kali ini yang mengantar mereka adalah seorang staff dari LAPAS bukan lagi ke LAPAS 2A yang tadi mengantar mereka namun ternyata sebagian dari wartawan masih penasaran dengan siapa sebenarnya sosok dari Mbah Sukur staff LAPAS yang tidak ingin disebutkan namanya itu pun akhirnya bercerita mengenai siapa sosok dari Mbah Sukur tersebut di tahun 2014 ia kemudian mulai bekerja di LAPAS Nusa Kambangan dan disitulah ia kemudian sering mendengar berbagai kisah horror yang dialami oleh teman-teman kerjanya juga oleh para tahanan ada banyak sekali kisah mulai dari noni Belanda kuntilanak suara gemelan keangkaran Bukit Nirbaya hingga ada pula sosok yang tidak diketahui apa sebenarnya makhluk itu namun yang cukup menjadi memak menakutkan adalah sosok dari Mbah Sukur ia bahkan tidak mau pulang jika sudah larut malam bahkan disuruh hari pun ia masih menimbang-nimbang apakah ia akan pulang ataupun tidak kalau ada teman pulang saya pasti pulang mas tapi kalau sudah sore dan sendirian lebih baik saya bermalam di kantor saja ucapnya yang kemudian diikuti dengan penjelasan mengenai sosok dari Mbah Sukur berdasarkan cerita yang ia dengar dari petugas senior disana sosok Mbah Sukur sebenarnya seperti pria biasa namun yang membuat siapapun bergidik sosok yang kerap muncul hanyalah badan saja tanpa kepala ia kerap muncul di malam-malam tertentu apalagi malam yang dianggap sakral oleh orang Jawa tidak ada yang tahu pasti riwayat dari Mbah Sukur petugas senior hanya yakin bahwa kemunculannya adalah setelah peristiwa di tahun 65 tahun itu adalah tahun penumpasan dari simpatisan PKI penjara ini pun banyak sekali menampung tahanan politik pada masa itu banyak juga tahanan yang dieksekusi di lapas kuno nosekambangan yang saat ini tidak digunakan seperti lapas nirbaya lapas karang tengah limus buntu karang anyar dan juga lapas geleger rupanya pada masa itu eksekusi tidak mesti ditembak terkadang ada juga yang dilakukan dengan cara dipancong atau dipanggal nah mungkin saja Mbah Sukur dulunya merupakan salah satu orang yang terkena hukum penggal ini namun sebenarnya tidak ada yang tahu pasti tidak ada catatan mengenai riwayat dari sosok Mbah Sukur sosok Mbah Sukur masih menjadi misteri kisah dari Mbah Sukur juga pernah dialami oleh Sugiman kala itu bisa dibilang ia adalah penduduk ilegal yang tidak memiliki KTP juga tidak memiliki tempat tinggal ia kemudian membawa istrinya untuk membuka lahan karet di wilayah Nusa Kambangan meski ia sangat rajin bekerja keras seharian demi menghidupi keluarga namun ia juga memiliki kebiasaan buruk saking rajinnya bekerja hingga larut malam pun terkadang ia masih di kebun karet miliknya dan karena hal ini pulalah istrinya selalu menelpon dan marah-marah jika sudah mangkrip tanggung bu tinggal sedikit lagi sebentar lagi pulang ucapnya sambil menutup telpon itu terdengar di telpon itu sebenarnya istrinya masih mengoceh marah-marah bukan tidak suka jika suaminya kerja sampai larut sang istri sangat khawatir jika Sugiman masih di hutan hingga petang apalagi di daerah tersebut terkadang warga masih menjumpai macan hitam belum lagi ada ular berbisa dan entah hewan apalagi yang ada disana ditambah lagi Sugiman sudah berumur 50 tahun lebih tentunya tidak suas pada saat ia masih muda Sugiman yang masih melanjutkan kerjanya melihat tinggal beberapa pohon lagi yang masih belum disadap ia berjalan sambil membawa karung di tangan kiri dengan bau busuk karet keluar dari dalamnya sudah menjadi hal yang biasa baginya sedangkan tangan kanannya masih memegang pisau sadap Sugiman berjalan perlahan menyusuri beberapa pohon yang sudah ia sadap dengan langkah hati-hati ia melewati semak yang terkadang berduri meskipun ia menggunakan sepatu bot kadang duri itu masih menggores celah antara sepatu bot dan celana pendeknya hingga tibalah ia di barisan terakhir pohon karet namun yang aneh pohon itu sudah tersadap beberapa getah menetes dengan luka sadapan yang masih baru aneh pohon ini tadi belum disadap jika orang lain melakukannya lalu untuk apa ia bergumam dalam hati dering ponsel memecah keheningan ia langsung mengangkatnya dan berkata iya bu ini mau pulang namun dari hpnya ia tidak mendengar jawaban apa-apa Sugiman suara serak di hp itu mengagetkannya dan membuat hpnya terjatuh ke tanah cepat-cepat ia mengambil hp itu namun telpon itu sudah terputus dan yang lebih aneh tidak ada riwayat baru dari panggilan masuk tiba-tiba saja perasaannya menjadi tak enak ia pun mencoba menenangkan diri sambil memperbaiki senter yang ada di kepalanya Sugiman pun akhirnya memutuskan untuk pulang saja dengan terus membawa karung matanya liar ke kanan dan ke kiri kali ini ia merasa seolah-olah ada yang sedang melihatnya langkahnya pun semakin dipercepat beberapa kali ia tersandung ranting dan akar yang ada di sana dan tepat di pohon karet di depannya berdiri sosok tanpa kepala mbah syukur suara Sugiman gemetar tubuhnya tak bergeming menatap mbah syukur lututnya kini terasa lemas seperti tak ada tenaga untuk melangkah namun beberapa saat kemudian tenaganya seperti pulih kembali dan pada saat itu juga ia langsung lari pontang-panting menembus gelapnya malam hanya senter di kepalanya yang menjadi sumber penerangan tidak jelas ia berlari ke arah mana hingga akhirnya ia pun berhenti dan bersandar di pohon nafasnya masih ngos-ngosan tidak teratur sesekali ia masih mengusap dada sambil menarik nafas dalam setelah sedikit tenang ia kembali bangkit untuk secepatnya keluar dari hutan itu dan ketika mengarahkan senternya ke depan ia pun baru menyadari ternyata ia kembali lagi ke barisan akhir pohon karet pohon yang tadi sudah tersadap sendiri jantungnya kembali terpacu hingga seperti terdengar di telinganya sendiri kakinya kini bukan hanya lemas namun seperti terpaku ke tanah dan tak bisa digerakkan sosok mbah syukur sudah ada di depannya leher itu masih terus mengeluarkan darah benar-benar tanpa kepala ia makin mendekat ke arahnya dengan satu kaki terseret pincang ampun mbah ampun mbah syukur Sugiman hanya bisa pasrah dengan bersujud dan kemudian ia tak ingat lagi apa yang terjadi malam itu Sugiman pingsan sosok mbah syukur memang asing terdengar bagi banyak orang namun di Nusa Kambangan sosoknya terkadang masih diceritakan beberapa orang percaya ia adalah korban dari peristiwa di tahun 65 namun rumor yang lain mengatakan sosok sebenarnya dari mbah syukur adalah pejuang yang dipenggal oleh Belanda entah mana yang benar jika kalian punya informasi lain mengenai sosok dari mbah syukur silahkan tuangkan dalam kolom komentar di bawah silahkan juga like dan share video ini jika kalian suka dan silahkan juga berlangganan dengan cara subscribe serta aktifkan lonceng notifikasinya sampai jumpa kembali ya di video selanjutnya selamat menikmati